Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdiamawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial singkat dan cepat terkait masalah persiapan laporan PIPK Kementerian Agama tahun anggaran 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak-ibu apa saja yang kita siapkan untuk membuat laporan PIPK Kemenang tahun 2024 Yang pertama, memperbahagui ISKATIM penilai PIPK Catatannya terkait masa ISKAT Untuk format ISKAT bisa menyesuaikan dengan contoh dari tim PIPK Kanwit Takkemenang Kabupaten Kota masing-masing Nanti ISKATnya di-upload ke PIPK Kemenang dengan menggunakan user tim peneram ataupun tim penilai sama saja Untuk contoh ISKAT disini ada kami rekomendasikan dari sahabat kami kawan kami Madrasa Alia Negeri 2 Gdiri Untuk linknya bisa kawan-kawan download nanti di bawah di skripsi video ini kami cantumkan melalui media fair Disini sahabat kami, kawan kami membuat ISKATnya dari tahun 2024 sampai dengan 2027 Terkait masa ISKAT nanti silakan disuaikan formatnya Kita lanjut ke bagian selanjutnya Yang kedua untuk menetapkan matrik identifikasi risiko atau akun signifikan Disini yang menetapkan akun signifikan biasanya dilakukan oleh tim peneram Loginnya nanti pada aplikasi pada user peneram Untuk format manual atau Excelnya biasanya sama seperti dengan tahun yang lalu seperti ini Table A Identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya Bisa dibuat manualnya terlebih dahulu untuk mempermudah nanti dalam mengisi ke aplikasinya tinggal popi pasti Oke, untuk masalah tabel manualnya Kita lanjut Disini untuk browser yang digunakan biasanya menggunakan Google Chrome alamat yang diaksis https pipk.comanak.go.id Secara umum untuk user terbagi menjadi dua Ada tim peneram atau manajemen User dan pasus standarnya menggunakan kodisatgar sama kodisatgar Sedangkan untuk tim penilai user dan pasus standarnya kodisatgar plus huruf pkpita Oke, coba kita praktika sedikit ke aplikasinya Kita login ke pipk.comanak.go.id Silahkan dimasukkan nanti usernya Disini kami login dengan menggunakan tim peneram Kita klik login Untuk batas waktu pengiriman tabelaporan pipk Satuan Kerja Tahun 2024 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Waktunya masih lumayan cukup panjang Namun tidak salahnya untuk dipersiapkan lebih awal Terkait dengan iska tim penilai tadi Untuk melakukan pembaruan Di bagian disini Tinggal di klik upload iska tim penilai Disini sudah ada terupload Yang tahun 2023 kemarin Untuk memperbaharui Tahun 2024 Tinggal pilih file-nya Tinggal klik upload dokumen Oke, terkait masa iska Mudah saja Kita coba kembali Untuk menentukan akun Caranya login Tentunya dengan tim peneram Terlebih dahulu Mulai penilai Kita klik di bagian aksi ini Kita add atau tambah Tahunnya tahun 2024 Kita shift Oke, sudah berhasil Kita lanjut ke bagian akun Disini disediakan oleh sistem Ada dua akun By sistem disini ada dua akun Ada akun persediaan Dan akun belanja moda Pengalatan mesin Terkait masalah akun signifikan Disini ini bisa disesuaikan Oleh satkar masing-masing Bersama tim peneramnya Jika ingin dihapus Bisa dihapus Jika tidak menggunakan akun Yang ada disediakan sistem Kami contohkan Cara menghapusnya Satu Misal yang dihapus Yang bagian ini Kita hapus Oke Untuk menambah Akun yang baru Caranya Tinggal dipilih Di bagian bawah akunnya Kami contohkan disini Pengalatan dan mesin Yang ingin kami tambahkan Disini Transaksi proses akuntansi utamanya Tinggal di input Bisa penghapusan asit tetap Kita klik bagian ujung Tombol tambahnya Oke Sudah berhasil Menambahkan akun Jika ingin ditambahkan lagi Dalam akun yang sama Bisa Akun pengalatan mesin tadi Ingin ditambah lagi Tinggal dipilih lagi Akunnya Silahkan dimasukkan lagi Oke Kami contohkan Cukup satu Untuk menambahkan Akun Kita lanjut Mengidentifikasi Ke tabel A Kita klik Tabel A nya Disini Kawan-kawan Tabel Bapak Ibu Untuk Mengisinya Ada Templat yang disediakan Oleh sistem Yang dua akun tadi Akun persediaan Dan Akun belanja modal Untuk akun yang lainnya Templatnya Dibuat sendiri Kawan-kawan Tabel Bapak Ibu Misal Kawan-kawan Tabel Bapak Ibu Ingin menggunakan Templat Bawaan sistem Tinggal disini Pilih Untuk dua akun tadi Pilih Depo ini Oke Otomatis Akan muncul Bawaan sistem Namun Untuk sistem ini Bisa disesuaikan Dengan Satgang Masing-masing Bagaimana Baiknya Risiko Utama Pengendaliannya Dan Sebagaimana Yang ada disini Bisa disesuaikan Bersama Tim Penerapnya Karin dihapus Bisa dihapus Di bagian ujung Disini Ada tombol Tambah Dan hapusnya Misal Ini ingin dihapus Kita hapus Di bagian ujung Disini Oke Dihapus lagi Oke Jika ingin Di Tinggal Diganti Ketika Kita lanjut Untuk Menambah Akun Yang kita Tambahkan tadi Yang tidak ada Templat Coba kita Ke bawah Untuk Penghapusan Asis tetap Tadi Cara Menambahkannya Tinggal klik Risiko utama Disini Oke Sudah muncul Kita Isi Dari Risiko utama Sampai Dengan Asis Untuk Mudahnya Tadi Kita Kita Sediakan Format Manual Manualnya Seperti ini Yang Yang Dari Excel Tadi Jadi Selanjutnya Tinggal Copy Pasti Misal Kolom Risiko utama Tinggal Kita Copy Pasti Kebagian Kolom Risiko utama Jika Sudah Ada Manual Selanjutnya Tinggal Diisi Sampai Dengan Selesai Jika Ingin Menambah Lagi Klik Tambah Disini Jika Ingin Menghapus Klik Hapus Oke Kawan-kawan Bapak Ibu Jangkanya Seperti Itu Cara Menambahkan Akun Identifikasi Disini Oke Jangkanya Itu Saja Terlebih Saya Sampaikan Bersumpahan Singkat Dan Cepat Kali Ini Intinya Yang Dipersiapkan Disini Iska Tadi Dan Juga Matrik Bisa Berupa Matrik Manual Seperti Ini Untuk Mempermudah Dalam Pengembutan Di Sistem Aplikasi PPK Kemenap Ini Saya Misalnya Sampaikan Terus Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Terdapat Pengantau Kehilapan Akhirnya Kami Sudah Mencapai Nabi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat Taufiq Taufiq